Hai B, we are heading to Lipop Mall Puri Karena hari ini mau cobain Sing Fu Tang Terus hari ini ga ada Denny karena ada band disana Jadi hari ini babysitting pacarnya Niang Nah ini akan jadi pengalaman pertama kali May cobain Brown Sugar Boba Dari semenjak ini dateng ke Indonesia May belum pernah cobain merek apapun Karena kan May tau kebutuhan gula tambahan harian kita Itu kan cuma 25 gram per hari untuk perempuan Makanya May bener-bener ga berani minum yang manis sama sekali Kalau May sendiri itu May bener-bener ga punya standar dan ga tau rasanya kayak apa Karena kan ini baru pertama kali Jadi May bener-bener ga tau yang enaknya apa Yang ga enaknya apa Bobanya harus kayak gimana Itu bener-bener I have no idea Jadi ini bakalan jadi kayak standar boba dalam hidup May Yang lebih enak I don't know Yang kurang enak juga I don't know Dengar-dengar kata semua orang Ini bener-bener enak Dan antrinya juga selalu panjang Jadi May mau coba Dan ini adalah merek pertama Dalam hidung May Yang May coba Ini kita lihat dulu ya proses pembuatannya Terima kasih kata Mereka berduanya punya YouTube channel loh Apa namanya? Di Tirilcox, di mana? Di mana Ben? Dan Theo ngomongin ambal Memei Pokoknya ngomongin masalah-masalah milenial lagi Oh gitu Masalah datang bulan terlambat juga ya Milenial dong hormon Oh enggak Oh ya milenial ya Ini sih antriannya panjang banget sih Gila sih Ini tuh gila ya Ini antriannya tuh sampai ke sini Ke Rijuf Dan mekira tuh ini tuh antriannya Rijuf Ternyata ini buka nih antriannya Sing Futang Dan ini bener-bener literally Nggak ada gojek sih Mau ngantri Kenapa? Karena ini antriannya tuh 2 jam Kayak bener-bener orang yang punya waktu yang bener-bener agak luang sih Baru Mereka ngantri Kalian bayangin aja ya Sing Futang tuh disana Ini tuh ngantrinya sampai ke liang Wah gila banget sih Ini udah dapet Jadi katanya kalau misalnya minum ini Nggak bisa langsung minum Denny sorry ya pakai sedotan ini Nggak bawa sedotan Jadi harus diaduk 18 kali Nah kenapa 18 kali? Nggak tau kenapa alasannya Apakah ada alasan cuenik? Entah lah Tidak 18 kalau huruf-huruf Makanya perut kainisnya Sama dengan happiness atau sebagainya Oh happiness Sing Fut Get rich Oh get rich Asik Oh ini calon karyawan yang Andalan ini Andalan nih Jadi nanti kalau misalnya kalian ke Sing Futang Lipo Nanti ini cici-cici yang akan melayani Anda Yaudah minum aja nih ya Biar haki senang ya Ini makanya terlalu manis ya Iya Soalnya tadi tuh melihat Bobanya kayak ngeri banget kan Menurut di bawah Tapi setelah diminum Gak semanis yang Ada di pikiran Terus bobanya udah manis ya Bobanya sendiri udah ada rasa Mungkin karena ditambahin kayak Creamnya di atasnya Itu bikin kayak creamy Bangi banget Terus kayak wangi vanilla banget Wangi milky banget Wangi susu banget Jadi ini first experience Minum sugar boba Brown sugar boba Yang brown sugar boba Oke lah Kayaknya susu Gak baik itu ceritanya sebenarnya Jadi itu atasnya emang susu doang Nah jadi si brown sugarnya tuh maksudnya Bobanya udah ada kandungan brown sugarnya Dan pas di stir fry itu Ada temen brown sugar lagi Iya 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 ada caramel garing-garing Iya Seri itu kayak bau-bau amus gitu Tapi itu yang bikin enak Ya Iya gak dapet gak Benny Apalagi Pak punya nomor lah Jangan makan gula Terus apalagi Me? Dari 10 Lo kasih rating berapa? Me karena Me belum pernah coba yang lain nih Tapi buat Me sih ini enak Apalagi Luar biasa Luar biasa Luar biasa Wagi wangi angus sekarang ngeliat dia enak ya Jadi gimana nih si putang bikin hati bahagia gak Ben? Gak habis Nia jauh Jadi Mei Pokoknya sensasi yang paling Me suka adalah ketika Mei gigim Kayak karamel yang garing-garing Liat sih Kalau menurut Me enak banget Enggak Mungkin Ekspektasi Mei tuh kayaknya harusnya sesuatu yang wow banget Karena antriannya 2 jam loh Luar biasa banget Apakah ini enak? Ini enak Tapi apakah ini luar biasa? I'm not sure Ini bener-bener yang kayak mind-blowing atau apa gitu Gak Tapi yang bener-bener yang Bagian yang paling Mei suka dari makan ini Adalah Krenyes-krenyes karamel yang kayak agak-agak angus Tapi ngapain? Ada wangi-wangi Panggangnya Tapi sama sekali ngapain Itu enak banget Dan itu bener-bener Mei suka banget Dan Boba nya ada rasa manis Susunya bener-bener milky Vanila banget Lembut banget Silky banget I really love that Tapi still That's something I'm mind-blowing But Butlaka sing Putang Dia akan expand di Indonesia segera Jadi kalian nantinya akan lebih mudah mendapatkan sugar Apa? Brown sugar boba Yang mau beli franchise-nya sing putang Bisa Silahkan kontak founder-nya Bagi yang tertarik silahkan kontak ke sing putang Bagaimana teman-teman masih nyungguin itu loh Yusana di Youtube Yusana apa ya? Kalian berjajah akan menjelaskan Yusana secara gambang, terpercaya, dan setajam silet di Youtube Tunggu hasil darahnya nih ya, keluar Lo sibuk terus? Enggak Wohong Enak aja Enggak Koko, terima kasih Udah Mungkin karena udah lama banget gak minum susu Terus ada kali tadi 250 ml ya segelas itu kan Kan tubuh kita kan punya kayak ambang batas toleransi laktos kan Tau gak sih kalian tuh kalau misalnya kayak kebanyakan minum susu tuh perutnya kayak gak enak gitu kan Nah itu yang sekarang Mei rasain Makanya Mei kayak udah lama banget gak minum susu sapi Karena Mei gak suka perasaan perut kayak gini loh yang kayak kembung terus agak mual gitu But I'm okay, I'm fine Tapi memang karena susu sapi itu kan memang gak cocok dan gak sesuai dengan genia manusia kan Dan gak bisa diolah sempurna sama badan kita But I'm fine and okay Dan aku gak ada alergi laktos ya Sama sekali gak ada alergi laktos, sama sekali gak ada alergi susu Tapi feeling perut kayak gitu gak enak Mungkin karena ini juga kalian Mei bener-bener gak pernah tertarik dengan hype-nya Boba-bobakan Karena tau itu dari susu sapi Jadi walaupun si Denny minum depan mata Mei Mei sama sekali gak tertarik, gak ngiler, gak Tapi buat kalian yang fine minum susu ya silahkan gak apa-apa, gak masalah Ini padahal Mei minumnya yang cup yang wajar gitu ya Apalagi vlogger-vlogger yang minum boba 1 liter, 5 liter Itu Mei gak ngerti sih perasaan feeling perutnya mereka tuh kayak gitu Gimana, pasti tersiksa banget sih itu bener-bener Karena kan kita ada ambang toleransi laktos di perut kita gitu Semoga mereka waktu nyoba-nyobain minum 5 liter, 10 liter mungkin Gak kenapa-napa fine dan sehat Eks lo, eks lo, kosin mi, muah, bye Ini nyak Sampai jumpa di video selanjutnya